Halo selamat pagi pemeriksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Mahayu untuk Indonesia kita tercinta Om Swastiastu Namo Buddhaya Weodongchen Kita lanjutin lagi yang semalam Di chatterbox ya Dan sekalian pagi ini saya bagiin Ijazah anti Anti Goyah akidahnya Nah jadi gini kawan-kawan Kenapa saya perlu bicara seperti ini Karena Bayangkan lah Negara-negara lain Sudah bicara Beberapa hal yang Further steps forward Sudah jauh Melangkah ke depan Sudah jauh melangkah ke depan Sementara kita di Indonesia Masih sibuk dengan meributkan Perkara teknis beragama Khususnya berislam Yang baru Masalah Ribut Apa yang menimbulkan polemik Adalah fatwa MUI Maju selama Indonesia Mengatakan Umat Islam haram Mengucapkan salam Antar agama Seperti yang saya ucapkan tadi Dan Apa Mengucapkan selamat hari raya Bukan Islam Kepada mereka yang bukan Islam Katanya itu bukan sebuah toleransi Antar umat beragama Ya Jujur saya tidak setuju Dengan fatwa tersebut Dan saya memilih untuk Tidak mengikutinya Kenapa Karena Justru Itu akan mencerminkan Sikap eksklusifisme Sikap tertutup Orang mungkin akan memandang Islam Lebih Negatif lagi Karena Apa ya Bagi saya itu adalah sebuah Pembenaran atas Apa Apa yang menjadi rubuhnya Salah satu asbab Rubuhnya Kesultanan Usmania Atau Ottoman Di Turkiya dulu Yaitu orang-orangnya Tidak terdidik Orang-orangnya Tidak berpendidikan Tidak berpendidikan Kenapa Tidak berpendidikan Sudahlah Tidak berpendidikan Pemikiran kritis pun Tidak punya Otak pun Tidak punya Gitu Jadi Ali apa Pendeknya Masih stuck Di situ-situ aja Minggu lalu Ya Guru kita semua Imam dan Khotib Masjid Jami Al-Karim Bui Bintar Permai Pasang Raja Atas Selatan Apa Al-Ustaz Haji Rahman Hussein Di depan saya Mengatakan Agama itu adalah Sesuatu yang berulang Bukan itu-itu saja Betul Itu tidak saya bata Tapi maksudnya Tapi maksudnya begini loh Konteks dari statement saya Minggu lalu Agar pembahasan Kajiannya tidak itu-itu saja Konteksnya itu begini loh Kita jangan terlalu stuck Membahas Tentang Apa Teknis Dalam menjalankan Islam itu Seperti apa Alias Jangan stuck Dalam teknis Menjalankan Ritual Keagamaan Ya Jangan terlalu Stuck Disitu Bahkan beberapa Waktu lalu Sampai disorot itu Dalam satu khutbah Jumat Di Masjid Jami Bintarujaya Ketika Khotipnya Mengatakan bahwa Jarang ada masjid Atau khutbah Jumat Yang mengakat soal Ekosistem lingkungan Environmental Ekosistem Sustainability Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Hidup Natural Ekosistem Sustainability Ya Jadi Apa ya Saya juga bingung Kok Kok Tema-tema yang berkaitan Dengan itu Malah justru Hilang Dari Kajian-kajian Keislaman Itu juga saya heran Kita masih disibukkan Dengan perkara-perkara Teknis Yang Betul kata Teman Facebook saya Pak Budi Santosa Purwokartiko Yang mengatakan bahwa Kok kita ini jadi seperti Masa dinasti Umayyah Atau Umawi dulu Yang Apa Memerintahkan Rakyatnya Udah Fokus aja Jalanin sholat Fokus aja Jalanin ritual aja Biar mudah dikontrol Biar mudah dikendalikan Nah ini yang kemudian Melahirkan Taklit Buta Ketaatan Buta Blind Obedience Ketaatan Buta Pokoknya udah Manut aja Gitu loh Malah teman Saya kemarin Ada punya pendapatan Yang berbeda Teman saya Pak Orang teman saya Yang di Posek Pesanggeran itu Ya Udah Ya itulah Kemarin itu Sebut namanya Saya orangnya gampang lupa Teman-teman Padahal baru kemarin Saya sebut Ya Oh Pak Suharyanto Ya Pak Suharyanto Kemarin Mengatakan Kalau ada MUI betul Isinya adalah Para ulama semua Ulama berkompeten Betul Itu tidak saya bata Ya Tapi kalau untuk Soal mengikutinya Beliau punya pendapat Sendiri Ya Ya udah Kalau MUI Ya kita ikutin aja Terus Mengikuti siapa Oke pendapat beliau Seperti itu Kita hargai Kita toleransi Kita tolerir Wajar Gitu kan Tapi kalau saya Punya pandangan Yang berbeda Ya Fatwa Fatwa ulama itu Adalah Legal opinion Pandangan secara Legal Pandangan loh Opinion itu pandangan Bukan Legal standing Atau Dasar hukum Apalagi Dasar hukum Yang berlaku Di Indonesia ini Bukan Gitu Fatwa itu Bukan sebuah Legal standing Dan itu Tidak Stand Teman-teman Dan itu Sifatnya Customary Mau diikutin Silahkan Enggak pun Juga tidak Apa-apa Kalau saya memilih Tidak mengikuti Yang terbaru ini Kenapa Karena Enggak penting banget Enggak ada kerjaan Banget Masalah orang Sekedar Mengucapkan Salam Antaragama Atau Selamat Hari Raya Antaragama Kepada yang Bukan Islam Itu saja Masih Ribut Gitu loh Sementara Anda Perhatikan Negara-negara Muslim Lain Sudah Banyak Yang Apa Mempersiapkan Mempelajari Bagaimana Cara hidup Beradaptasi Berdampingan Dengan yang Namanya AI Artificial Intelligence Bagaimana Mempersiapkan Untuk Berdampingan Hidup Dengan yang Namanya Robot Ada yang Bahkan Sudah melakukan Space Mission Misi Luar Angkasa Ada yang Melakukan Misi ke Bulan Misi ke Mars Dan Sebagainya Nah Kita masih Disini-sini Aja Gak Berkembang Gitu loh Kita masih Disini-sini Aja Gak Berkembang Gitu Nah Makanya Saya perlu Bicara ini Kita masih Stuck Dalam Perkara Umat Islam Gak Boleh Masuk Gereja Kenapa Takut Nanti Akidahnya Goyah Oke Saya Kasih Ijazahnya Sekarang Bagaimana Bertele-tele Bagaimana Supaya Ijazah Bagaimana Supaya Akidah Kita Tidak Goyah Yang 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 Pertama Olahraga Otak Latihan Mikir Latihan Berpikir Kritis Latihan Menjadi Orang Yang Berpandangan Luas Ya White Minded Latihan Menjadi Orang Yang Berpandangan Terbuka Open Minded Caranya Dengan Apa Yang Kedua Caranya Dengan Apa Yang Kedua Banyak Bersosialisasi Banyak Bergaul Dan Membaur Dengan Orang Yang Bukan Berasal Dari Satu Entitas Dengan Orang Tersebut Banyakin Bergaul Banyakin Sosialisasi Perluas Relasi Perluas Networking Yang Kedua Yang Ketiga Pelajari Bener Bener Islam Itu Apa Akidah Islam Itu Apa Al-Quran Itu Dikaji Lagi Dipelajari Lagi Didalemin Lagi Karena Di Al-Quran Banyak Banget Ayat Ayat Yang Apa Toleransi Yang Keempat Baca Surah Al-Ikhlas Banyak Banyak Tapi Pelajari Lagi Asbab Nuzul Apa Konteks Apa Maknanya Apa Arti Sebenarnya Dari Itu Apa Dipelajari Didalemin Dimaknai Disamping Kita Baca Itu Per Lahan Lahan Dan Sesering Mungkin Atau Yang Paling Muda Saya Kasih Yang Kelima Baca Surat Al-Fatihah Tidak Hanya Dalam Salat Tidak Hanya Dalam Doa Tapi Tiap Tiap Kalau Lagi Gabut Baca Pateha Banyak Banyak Abis itu Mau Dilanjut Dengan Baca Surat Ikhlas Banyak Banyak Itu Silahkan Insyaallah Akidah Kita Gak Akan Goyah Yang Penting Apa Pertama Latihan Berpikir Kritis Tebelin Keimanan Dengan Apa Mempelajari Akidah Islam Yang Benar Itu Seperti Apa Karena Yang Ngajarin Kita Untuk Berpikir Kritis Ini Seorang Ulama Besar Imam Al-Ghazali Nah Kalau Ngaji Kitab Ihya Al-Muddin Atau Riyadu Solihin Itu kan Ketinggian lah Tapi Kalau Mau Ngikut Itu Silahkan Ngaji Kitab Ihya Al-Muddin Kitab Riyadu Solihin Itu Silahkan Atau Karya Imam Al-Ghazali Yang Lain Silahkan Jadi Belajar Bertasauf Belajar Mensucikan Pikiran Dan Jiwa Itu Penting Penting Semoga Dapat Dipahami Semoga Dapat Dimengerti Semoga Dapat Dicerna Dengan Sungguh Sungguh Agar Kita Tidak Ter Sesat Oke Kesimpulannya Ya Kembali Lagi Saya Cuma Mau Mengingatkan Kunci Sukses Zaman Sekarang Itu Adalah Beradaptasi Percuma Kita Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Ikhlas Usaha Cerdas Dan Sebagainya Kalau Kita Yang Beradaptasi Ya Bohong Gitu Beradaptasi Dengan Apa Perkembangan Dan Perubahan Zaman Dan Beradaptasi Dengan Perubahan Keadaan Sosial Di Sekitaran Kita Itu Penting Saudara Penting Sangat Amat Penting Karena Kita Hidup Tidak Dengan Satu Entitas Saja Apalagi Di Indonesia Yang Sangat Majemuk Ini Jadi Kita Harus Ngerti Semoga Ada Manfaatnya Semoga Mencerahkan Ya Dan Semoga Ya Kedepan Perker-perker teknis Dalam Bergama itu Tidak perlu Direbutkan Lagi Kedepannya Tapi Ya Kita Bahas Bahas Betul Tapi Jangan Terlalu Stuck Di situ-situ Aja Ya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Obrakat